Oke X-People, setelah tadi kita di segmen Ngobril, sekarang aku dapetin X-Challenge. Di sini tuh ada Q-Card, banyak banget, dan aku deg-degan banget, ini gak tau challenge-nya apa buat aku. Jadi sekarang kita akan bermain di kartu Q-Card ini. Kita buka Q-Card yang pertama. Aduh, deg-degan banget nih, nervous. Ini isinya apa sih, kak? Apa udah deg-degan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jualin barang alam Maidan, buset. Masih, oh. Eh, 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 lo cek out ya, lo cek out ya. Jangan lupa, biwire berem berem, hancet berem, pangan coklat. Eh, tapi Maidan nyanyinya begitu. Bener-bener, luncet, luncet berem. Gak boleh ya, itu gak boleh? Gak apa-apa. Oh, iya, jadi emang. Oke, kalian, nih, kaos ini bener-bener bagus banget. Pokoknya kalian kalau gak cek out. Eh, kok gue dapet paus? Oh my God, gue dapet paus. Gue telpon sekarang cowok gue mau gue putusin. Gitu kan, kak? Gue putusin cowok gue sekarang juga. Ryo, Ryo lo ngasih singa sama gue. Ya ampun, Ryo lo kenapa sih gabet banget lo? Ya ampun, yaudah gue, gue putusin cowok gue kali ini mana handphone gue. Yaudah lah, kita langsung aja jualin, hancet berem. Gitu ya? Oke, cukup-cukup. Next card. Challenge, nyanyiin, rev, lagu Keisha. Oh my God, ini kan lagu tersusah sepanjang masa, kak. Gak pernah beres-beres. Gak beres-beres, kenapa tuh? Gak beres-beres karena selalu, selalu tidak sampai. Ketempatnya. Tapi aku bukannya ledekin mbaknya ya. Tapi karena memang aku juga gak bisa. Gimana sih awalnya, kak? Terluka menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Ku menanti kau tuh kembali. Gak bisa, kak. Jadi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, Keisha, kamu memang benar-benar hebat. Memang lagu itu memang susah. Termasuk aku. Aku juga gak bisa nyanyiin itu. Tapi memang aku kurang olah vokal aja, kak. Nanti tunggu dua tahun kemudian, aku pasti bisa lagu. Itu. Main games, he is ten, but... Dia, dia sepuluh, tapi gak pernah ngabarin kalau pergi-pergi ratingnya. Dua deh. Karena aku butuh kabar dari kamu. Next challenge. Dia sepuluh, tapi pernah nyakitin mantannya. Nah, 8. Karena kenapa 8? Karena yaudah sih, kalau memang pernah nyakitin mantan itu kan masa lalu. Yang penting kamu sama aku, kamu baik sama aku. Itu aja sih. Oh, enggak. Aku bisa membuat cowok yang tadinya dia playboy, dia menjadi bucin sama aku. Asik. Oh, iya ya. Oh, berarti aku gagal. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha. Next challenge. Dia 5, tapi humoris. Aku kasih 100. Karena cowok humoris itu emang beda aja gitu. Cowok humoris itu bisa membuat hari-hari kalian lebih berwarna. Ya, kalau gak tajir, seenggaknya dia bisa ngelawak sih. Ngelawak di TV kali ya, Kak. Ya, nanti gajinya buat aku. Humorisnya menghasilkan. Ya, humorisnya menghasilkan. Next challenge. Dia 10, tapi minta split bill kalau nge-date. Min 100. Aku gak suka cowok yang suka split bill. Sukanya yang dibayarin. Pokoknya gak merugi deh. Kalo cowoknya masih ngerintis? Kalo cowoknya masih ngerintis ya, semuanya usaha dong buat manjain aku gitu. Ex-people. Next challenge, Kak. Oke, next. Dia 10, tapi jarang mandi. Aduh, ini sih samaan kayak aku. Tapi aku tuh orangnya, walaupun aku tuh jarang mandi, tapi aku gak mau ketemu cowok yang jarang mandi. Emang egois sih. Ya, jadi minus 10. Buat kamu yang jarang mandi. Tetep aja dakinya. 10 cm. Segini dakinya. Iya, padahal aku sendiri 10 cm. Next challenge. Dia 5, tapi selalu care. 3 deh. 3 doang. Soalnya, kalau selalu, buat apa selalu care, tapi tidak rekening care? Harus rekening care. Harus, care-nya tuh harus lengkap gitu. Rekening care, skin care. Dan lain-lain. Next, Kak. Next. Dia 10, tapi dia punya banyak temen cewek. Oh, ini sih aku gak bisa banget sama cowok yang friendly ke semua cewek. Karena aku tuh orangnya cemburuan. Jadi aku tuh gak suka kamu deket-deket sama cewek lain. Cuma temen, itu mah cuma modus aja sih, Kak, biasanya. Biasanya dibalik temen itu mereka chattingan, video callan, dan lain sebagainya. Dia 10, tapi selalu prioritasin temen-temennya dibanding pasangan. 5 deh. Kenapa 5? Karena Tentunya aku sebagai pasangan pengen diprioritasin dong. Masa kamu prioritasin temen-temen kamu dibanding aku? Iya kan? Berarti kalau kamu prioritasin temen-temen kamu, berarti temen-temen kamu itu ada sesuatu dong sama kamu. Cieeeh. Transferan lancar emas semua dimaafkan. Kalau transferan lancar itu, udahlah. Pokoknya ursan beres. Next. Next, Kak. Next challenge. Telepon salah satu orang terdekat yang ada di konsol. Dan langsung nyanyiin lagu begitu sulit, lupakan siu-siuu. Versi baby Raira. Yum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sama Rehan? Ini Rha. Rehan mana? Rehan mana? Oh, ini Rehan. Rehan yang lagi viral. Iya, ini Rehan yang lagi viral bukan yang dicariin sama itu, di TikTok? Iya, sempat lagi ngumpet dulu sekarang. Oke, aku ada lagu buat kamu, Rehan. Gimana? Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik. Doa! Nggak lupa, udah ya? Dah, sip. Dah. Sah! Buset! Buset, satu kontak. Satu kontak. Tapi kali ini, pas dia ngangkat, langsung nyanyiin aja. Oh, gitu. Oke, oke. Ehm... Siapa? Oke. Coba ya. Kita telpon. Orang yang paling kaya. Coba kita ya, guys. Apakah dia peduli? Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik. Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik. Rujit, siap. Rujit, siap. Rujit, siap. Ah, buset. Sorry ya, sorry ya. Nyanyi doang, nyanyi doang. Bagus kan suara aku? Enggak, i. Rujit, siap. Rujit, siap. Yaudah, Assalamualaikum. Imalubah. Ya. Jijik. Jijik katanya, enggak. Jijai. Itu adalah bahasa Sunda ya, guys ya. Oke, teman-teman. Tadi aku sudah menjalankan semua challenge-nya dengan senang hati. Jadi, terima kasih juga buat Exposure Media yang udah undang aku ke sini untuk menjalankan challenge-challenge ini yang sangat meresahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.